Memasuki tahapan pilkada ke Bupaten Belitung Timur, KPU menganggarkan sebesar 15,6 miliar rupiah yang akan digunakan sejak mulainya tahapan pilkada, hingga pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih. Jika dibandingkan pada pilkada tahun 2015 lalu, anggaran pilkada kali ini meningkat 100%. Pemilihan Kepala Daerah Belitung Timur yang akan diselenggarakan pada 23 September 2020 saat ini sudah mulai memasuki tahapannya. Terkait masalah anggaran, KPU Belitung Timur akan menggunakan APBD 2019 dan 2020 dengan besaran mencapai 15,6 miliar rupiah, di mana 500 juta menggunakan APBD tahun 2019 dan sisanya menggunakan APBD tahun 2020 yang akan dicairkan setiap 3 bulan sekali. Rizal Ketua KPU Belitung Timur mengungkapkan, dari pengajuan anggaran oleh KPU Belitung Timur kepada pemerintah daerah, tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Belitung Timur sudah mereview dan menyetujui anggaran yang diajukan oleh KPU. Berdasarkan review dari pemerintah daerah, melalui tata pemerintahan dan tim anggaran TAPD pemerintah daerah, menyetujui dana untuk pendanaan pilkada ini sebesar 15 miliar 600 jutaan. Jika dibandingkan dengan pilkada tahun 2015 lalu yang menggunakan anggaran sebesar 7 miliar rupiah lebih, pilkada pada tahun ini mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu sebesar 15,6 miliar rupiah, atau sebesar 100% dari pilkada sebelumnya. Dari Kabupaten Bitung Timur, Bangka Belitung, Devi Anews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati